Halo, bertemu lagi dengan saya ya. Sekarang saya ada jalan-jalan biasa untuk mengisi waktu. Jadi selain masak-memasak, juga membuat kue, tetapi juga dengan cara mengisi waktu jalan-jalan dan kaki ya, untuk badan sehat, untuk kawan-kawanku yang ada di Indonesia. Assalamualaikum. Dan karena ini hawanya baru masuk ke springtime ya, jadi anginnya masih agak kencang sedikit ya. Dan saya punya hay fever loh, punya alergi terhadap polen. Terhadap polen yang serbuk-serbuk bunga ya. Ini kalau springtime ini sangat tinggi polennya, serbuk bunganya. Tetapi ini karena baru mulai, masih oke lah ya. Ini saya masih belum boleh pergi ke jauh-jauh, karena Melbourne lagi masih stage 4. Stage 4 belum pergi, belum boleh kemana-mana. Paling jauh 5 km ya. Next week sudah mulai masuk ke stage 3. Mudah-mudahan akan segera turun ya. Jadi saya bisa menjangkau lebih jauh lagi. Di Melbourne banyak tempat-tempat yang bagus loh. Banyak tempat-tempat untuk orang relax, santai, bersama keluarga. Nyaman ya. Udaranya bersih di Melbourne ya. Tapi kalau waktu summer time, very very hot ya. Sometimes can be 46, 45. Jadi kalau umpamanya winter juga. Kalau winter bisa turun minus 2, minus 3, atau minus 1. Karena memang Melbourne agak extreme hawanya ya. Di Australia ini ada tiga, ada tiga kota yang paling ekstrim ya. Yaitu, nomor satu paling dingin, Hobart, apa Tasmania. Kedua adalah Hanbera. Ketiga adalah Melbourne ya. Melbourne juga termasuk ekstrim. Kalau lagi panas, panas sekali. Kota lain Sydney gak begitu panas. Kalau winter gak begitu dingin. Tetapi kalau Melbourne selalu di atas ranking. Rankingnya Adelaide, di atas rankingnya Sydney. Jadi kalau umpamah Sydney itu panasnya 35, Melbourne bisa 39. Workout post. Winter juga gitu. Bisa, winter bisa di Sydney 10. Melbourne bisa 5. Begitu pula dengan kota-kota lainnya. Memang Melbourne termasuk ekstrim hawanya. Dan bisa berganti hawa 4 kali satu hari ya. Inilah kota Melbourne. Ini masih sekitar, sekitar daerah yang bisa saya jangkau dengan kaki ya. Nanti kalau sudah Workout, presumed. Stay free. Lumayan bisa Pergi agak jauh sedikit ya. Dan boleh Pergi bersama Anak atau Teman ya. Jadi boleh 5 orang lah ya. Tapi saat ini tidak boleh. Masih pergi freelance sendirian ya. Kemana pun. Masih sendirian ya. Oke, akan saya tunjuk di tempat yang Santai, relax ya. Oke. Nah, ini di perumahan. Yang santai Yang bersih udaranya ya. Saya selalu setiap hari Selain masak-memasak Ataupun Apapun Saya mesti meluangkan waktu Yaitu Untuk Berorah raga jalan kaki ya. Kira-kira Biar 20 menit Sampai langkah Mencapai Target saya 5.000 sampai 10.000 Target saya Tapi anyway Dapet 6.000 oke Dapet 7.000 oke ya. Jadi Bagi saya No problem at all. Kokonya di antara 5.000 ke 10.000 Bentar lagi Ketempat Tempat yang nyaman Saya sering datangi Masih Masih Kira-kira jalan 10 menit lagi ya. Di daerah ini Saya sering Jalan kaki Untuk Sport saya ya. Sport jalan saya ya. Jadi nanti Di sini Saya berhenti sebentar Untuk Mengambil Istilah 1-2 menit Lalu Dilanjut lagi Jalan lagi ya. Oke Tempat yang Saya maksud Setiap kali Saya jalan-jalan Selalu Saya berhenti Di tempat ini ya. Banyak burung Yang mengambil Hawa panas Ini berjemur ya. Jadi Tidak orangnya Saja Yang berjemur Tapi Burung Juga perlu hangat ya. Kasian mereka ya. Itu Banyak sekali Burung yang berjemur Dan tidak ada Satupun orang yang Mengganggu mereka. Karena mereka Dilindungi. Walaupun Keliatannya Burung yang Bebas liar Tapi Jangan coba-coba Untuk Mengganggu Ataupun Menangkap mereka. Karena nanti Di Jepan Ada rumah-rumah itu Dari Jalan rumah Mereka akan Menelpon Ke polis Dan polis Akan segera datang Menangkap Kita Jadi Ya lebih baik Hanya lihat saja Dinikmati Tanpa Harus Di Pegang Ya Semoga Semoga di Indonesia Semoga di Indonesia Juga gini ya Dan sekarang Karena Masih stage 4 Jalan kaki pun Harus pakai mask Atau masker ya Karena Sudah undang-undangnya Di dalam stage 4 Kita harus pakai Masker Ya Dan biasanya Kalau kita Berpapasan Dengan orang Dengan orang Aussie Atau orang Asian Atau orang Apapun ya Pokoknya Selalu kita Berkata Halo Saling menyapa ya How are you Tetapi Karena saat ini Mulut kita Dipasang Masker Jadi Kalau Bertemu Bapak-bapakan Paling Banyak Tangan kita Yang Kasih Sign Itu saja Ya Jempol Atau Tangan Ya Bagaimana Dengan di Indonesia Ya mudah-mudahan Dan Nanti Minggu depan Sudah menjadi turun Stage 3 Lebih Enteng ya Lebih Kita bisa Bergi Orang 5 Bersama Ataupun Bertemu Dengan orang 5 Ya Dan Cafe-cafe Boleh buka Menurut Aturan sini Sendiri Yang besar Boleh terima Berapa meja Yang kecil Boleh berapa meja Yang seperti Restor Yang besar Itu juga Sudah ada Aturan Manya Semua Saya Kurang Pas Ya Saya Mesti Mendengarkan Lagi Beritanya Nanti Ya Ya Mudah-mudahan Semuanya Sehat-sehat Juga di Indonesia Semuanya Ya Juga Semuanya Taati Peraturan Dari Pemerintah Agar Badai Virus Atau Epidemik Ini Segera Berlalu Kalau kita Mengikuti Aturan Pemerintah Mengikuti Protokol-protokol Yang ada Jadi kita Bisa cepat Cepat Sehat Kembali Pulih Keadaannya Ya Keadaan Yang menyenangkan Dulu Bebas Kemana-mana Tidak Dilarang Sekarang kan Banyak aturan Karena memang Pemerintah Menginginkan Warganya Sehat Warafiat Ya Jadi Tidak terjadi Di Indonesia Saja Di Australia Pun juga Gitu Sama Ini Selipurung-purung Aja Juga Gini Bebas Kan Oke Insyaallah Di Indonesia Juga Akan Bebas Dari Pandemik Seperti Kita Seluruh Dunia Mengharapkan Pandemik Segera Berlalu Badai Ini Segera Berlalu Dan Kita Kembali Kehidupan Yang Normal Lagi Asal Kita Selalu Bersyukur Kepada Tuhan Sehingga Kita Tidak Merasakan Semuanya Ini Seperti Siksaan Ataupun Apa Ya Yang Mengganggu Yang Mengetati Kebebasan Kita Ya Kalau Kita Bersyukur Aja Lima Dengan Hati Gembira Lima Dengan Hati Tegah Semuanya Tidak Bermasalah Yang Penting Kita Sehat Keluarga Sehat Nah Kita Bisa Menikmati Kehidupan Di Dunia Ini Dengan Damai Oke Akan Saya Lanjut Yang Suka Dengan Oversist Minded Atau Suka Berjalan-jalan Kalau Orang Gini Tahan Tahan Dulu Sabar Dulu Nanti Di Bawah Kolom Ini Kalau Anda Mau Pertanya Akan Saya Jawab Mudah-mudahan Minggu Jepan Sudah Dibuka Set 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 Jadi Saya Bisa Pergi Lebih jauh Lagi Inek Inek Mobil Dan Bisa Membuat Video Yang Lebih Menarik Buat Anda Semuanya Terutama Yang Di Tanah Air Yang Di Indonesia Tentunya Ya Oke Guys Tunggu Sebentar Lagi Akan Saya Lanjut Sekarang Ya Oke Saya Hold Itu Ya Saya Duduk Sini Sebentar Ya Untuk Melemaskan Kaki Memang Disini Selalu Ada Yang Namanya Kursi Meskipun Di Mall Juga Ada Kursi Kursi Buat Kita Yang Mau Duduk Capek Jalan Terus Ya Disini Pun Juga Sama Walaupun Di Tempat Relax Untuk Jalan Juga Kita Juga Saya Disediakan Kursi Nah Itu Pemandangan Dari Sini Indah Ya Relax Dan Begitu Tenang Tentara Kita Akan Kesana Ini Anginnya Lumayan Lembut Tetapi Bagi Saya Saya Masih Harus Pake Jumper Pengaman Badan Bukan Jaket Tetapi Jumper Supaya Lebih Hangat Takut Masuk Angin Nanti Ya For My Friends Thank you For Watching My Video Thank you So Much Sukron Sukria Dan Buat Teman Teman Di Tanah Air Di Indonesia Saya Tunggu Kolom Komen Bisa Ditulis Kolom Pertanyaan Akan Saya Jawab Sesuai Dengan Dengan Yang Saya Tahu Ya Oke Terima Kasih Banyak Ya Tunggu Video Saya Yang Berikutnya Please Like And Subscribe Sampai Bertemu Lagi Di Video Video Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Ciao Tahu